Sakit perut adalah ketidaknyamanan atau sensasi tidak nyaman lainnya yang Anda rasakan di daerah perut. Hampir semua orang pada satu waktu atau yang kesempatan lain akan mendapatkan sakit perut. Sebagian besar penyebab sakit perut bukanlah alasan untuk menjadi khawatir. Dan dokter Anda dapat dengan mudah mendianusis dan mengubati masalahnya. Namun terkadang ini bisa menjadi pertanda penyakit serius yang memerlukan perhatian medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan ini dua kali seminggu. Untuk itu yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Jenis sakit perut Ada beberapa jenis sakit perut yang didasarkan pada seberapa cepat rasa sakit Anda mulai dan berapa lama berlangsung. Nyeri akut dimulai selama beberapa jam atau hari dan mungkin datang dengan gejala lain. Nyeri kronis berlangsung lebih lama, dari berminggu-minggu hingga berbulan-bulan atau lebih dan bisa datang dan pergi. Nyeri progresif semakin memburuk dari waktu-waktu dan sering disertai dengan gejala lain. Penyebab sakit perut Baik Anda mengalami sakit ringan atau kram serius, sakit perut dapat disebabkan oleh banyak hal. Misalnya Anda mungkin mengalami gangguan persenaan, sembelit, virus perut, atau jika Anda seorang wanita kram menstruasi. Kemungkinan penyebab lainnya termasuk sindrom iritasi usus, penyakit kron atau kolitis ulcerativa, keracunan makanan, alergi makanan, adanya gas di dalam usus, infeksi saluran gemi, ketegangan atau tarikan otot perut. Anda juga mungkin mengalami sakit perut jika Anda tidak toleran terhadap laktose, atau memiliki bisul atau penyakit radang panggul. Penyebab lainnya termasuk burut atau hernia, batuk empedu, batuk ginjal, endometriosis, penyakit reflux gastroesopageal atau GERD, gerd, radang usus buntu, divertikulitis, aneurisma auruta perut, yaitu pembentuk pembengkaan di aorteria utama perut, penyumbatan atau obstruksi usus, kanker lambung, pankreas, hati, saluran empedu, kandung empedu, atau sel-sel kekebalan tubuh, yaitu limpoma. Kanker ovarium atau kista, pankreatitis atau radang pankreas, kolestitis, radang kandung empedu, alin ran darah yang rendah keusus Anda disebabkan oleh pembuluh darah yang tersumbat, kehamilan ektopik, yaitu ketika sel telur yang dibuai tumbuh di luar rahim, misalnya di tuba falopi. Kapan harus menghubungi dokter tentang sakit perut? Jika sakit perut Anda parah, tidak hilang, atau terus datang kembali, bicarakan dengan dokter Anda. Hubungi rumah sakit terdekat segera jika perut Anda sakit karena Anda baru saja mengalami cedera di sana, atau jika Anda mengalami nyeri dada. Anda juga harus menghubungi dokter Anda sesegera mungkin jika Anda memiliki gejala yang mencetakai rasa sakit seperti demam, tanda-tanda Anda mengalami dehidrasi, termasuk tidak sering buang air kecil, urin berwarna gelap, dan sangat haus. Tidak bisa buang air besar, terutama jika Anda juga muntah. Sakit buang air kecil atau harus sering buang air kecil. Hubungi juga dokter Anda jika perutmu sakit saat disentuh. Rasa sakit berlangsung lebih dari beberapa jam. Anda mungkin memilih gejala lain yang bisa menjadi tanda adanya masalah di dalam tubuh Anda yang memerlukan perawatan sesegera mungkin. Dapatkan perawatan medis segera jika Anda mengalami sakit perut dan Anda juga muntah darah. Dapatkan perhatikan buang air besar yang berdarah atau hitam, mengalami kesulitan bernafas, muntah terus-menerus, mengalami pembekan di perut Anda, memiliki kulit kuning, sedang hamil, mengalami penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Dianosa sakit perut Karena ada begitu banyak kemungkinan penyebabnya, dokter Anda akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeruruh. Mereka juga akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang gejala Anda dan ingin tahu jenis rasa sakit yang Anda alami. Misalnya, apakah itu sakit menusuk yang parah atau sakit tumpul? Beberapa pertanyaan lain yang mungkin ditanyakan oleh dokter Anda, apakah sakit di seluruh perut Anda atau hanya di satu area tertentu? Kapan sakitnya? Selalu? Lebih sering pagi atau malam? Jika rasa sakit itu datang dan pergi, kira-kira berapa lama itu berlangsung setiap kali? Apakah sakit setelah Anda makan makanan tertentu atau minum alkohol? Apakah Anda merasa nyeri saat menstruasi? Sudah berapa lama kamu merasa sakit? Apakah nyeri kadang menjalar ke punggung bawah, bahu, selangkangan, atau bokong? Apakah Anda minum obat atau suplemen herbal? Apakah Anda hamil? Apakah ada aktivitas yang meringankan rasa sakit, seperti makan atau berbaring di satu sisi? Apakah suatu aktivitas atau posisi memperparah nyeri? Apakah Anda terluka baru-baru ini? Setelah pemeriksaan Anda selesai dan dokter Anda selesai mengajukan pertanyaan, Anda mungkin memerlukan tes untuk membantu menemukan penyebab rasa sakit Anda. Tes ini mungkin termasuk tes tinja atau urin, tes darah, barium menelan atau enema, endoskopi, sinar X, USG, CT scan, kolonoskopi, atau sigmoidoskopi. Pengubatan sakit perut dan pengubatan rumah. Perawatan untuk sakit perut tergantung pada penyebabnya, dan mungkin termasuk obat-obatan untuk menurunkan peradangan, mencegah reflux asam, atau mengobati bisul atau infeksi. Pembedahan untuk mengatakan masalah pada organ. Peridahan nyeri yang dijual bebas seperti aspirin dan ibuprofin dapat mengiritasi perut dan memperburuk rasa sakit. Jangan meminumnya kecuali dokter telah mendianusis penyebab sakit perut Anda dan merekomendasikan penggunaannya. Beberapa perubahan pola makan dan gaya hidup dapat membantu mengatasi sakit perut yang disebabkan oleh gas dan gangguan pecernaan. Berikut beberapa hal yang dapat Anda coba. Makanlah dengan porsi yang lebih kecil pada waktu makan dan lebih sering makan. Makan perlahan. Kunyah makananmu dengan baik. Minum minuman pada suhu kamar. Hindari makanan yang memberi Anda gas atau gangguan pecernaan. Kelola stres Anda, batasi alkohol dan kofein. Duduk tegak setelah makan. Dapatkan aktivitas fisik secara teratur dan berjalan-jalan sebentar setelah makan. Demikian pembahasan tentang sakit perut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih dan salam. Terima kasih telah menonton.